Forum Komunikasi Ormas dan LSM, Fork Kemas, ribagikan nutrisi makanan sehat tambahan kepada anak-anak penderita stunting di Kelurahan Lampertengah, Kecamatan Semarang. Selatan, Kota Semarang, Selasa Kota Semarang tujuan pemberian makanan sehat kepada anak. Penderita stunting tersebut, menurut Ketua Fork Kemas Adisiswanto Wisnu Nugroho, sebagai bentuk kepedulian lembaga untuk mengatasi gizi buruk anak-anak penderita, stunting dan upaya untuk meningkatkan kecerdasannya. Yang terjadi pada keluarga mereka ini bukan kesalahan anak tetapi mungkin orang tua yang memang kemarin terdampak dalam pandemi dan sehingga berdampak juga perekonomian keluarganya. Sekarang kita ikut peduli membantu program pemerintah, kenapa kita pilih Kelurahan Lampertengah. Pengah, karena tingkat stuntingnya tinggi, yaitu ada 22 anak, jelasnya. Oleh sebab itu, lanjutnya, kegiatan yang dijalankan kali ini diharapkan bisa dijadikan sebagai perangsang untuk masyarakat lain, agar nantinya ikut tergerak bersama untuk mengatasi stunting anak di masyarakat. Sehingga nantinya, penanganan stunting dapat terus dilakukan dan diharapkan pula, dalam kurun waktu selama 6 bulan, anak penderita stunting dapat berkurang secara signifikan. Kegiatan sosial yang kita lakukan ini nanti akan terus bergulir. Akan terus ke Kelurahan-Kelurahan yang lain yang tingkat stuntingnya di atas 20 anak. Rencana minggu depan kita akan ke Kelurahan Bulustalan, ucap Adi. Irwan Lukito, Wakil Ketua Forkomasri Bidang Sosial mengatakan, kegiatan sosial yang sudah dilakukan Forkomasri sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu dan secara bergilir, menjalankan kegiatan kegoatan bakti sosial ke kantong-kantong masyarakat yang masih membutuhkan, khususnya di Kota Semarang. Untuk saat ini, di Kelurahan Lampertengah ini kita bagikan nutrisi makanan sehat. Tambahan, yang dibutuhkan anak-anak penderita stunting berupa susu, bisjuit, sereal, telur dan pisang, papar benda harasi bening selalu, semua ikut bergerak bersama. Menangani stunting Semarang Selatan Unggul, ini. Dengan kegiatan bakti sosial yang dilakukan Forkomasri, lanjutnya, diharapkan akan dapat meringankan dan mengurangi anak penderita stunting di Kelurahan Lampertengah. Sehingga dalam waktu enam bulan ke depan anak penderita stunting dapat berkurang dan mencapai angka nihil. Kelurahan Lampertengah Agus Warjito menyatakan, menyikapi kasus anak penderita stunting di Wilayahnya itu tidak mudah, karena terdapat beberapa mekanisme tahapan yang harus dilakukan. Sebab perkembangan anak itu ada terdapat banyak faktor dan penargetan waktu penanganan. Stunting itu tidak bisa dipaksakan. Anak stunting itu tidak bisa diukur menggunakan aspek fisik. Kita berusaha semaksimal mungkin, tapi itu juga tidak bisa dipaksakan. Misalkan kita targetkan tiga sampai enam bulan selesai. Tapi itu juga tidak bisa menjamin. Karena perkembangan anak itu banyak faktor, kita memberikan asupan makanan itu sebagai salah satu support, urainya. Harapannya, lanjut Agus, selama tiga sampai enam bulan itu ada perkembangan yang baik, stunting dapat. Berkurang, sebab itu merupakan salah satu faktor makanan pendukung, yang tentunya tidak. Seratus persen. Kami mengucapkan banyak berterima kasih, kaitan dengan kegiatan Forkomas ini. Yang notabene, kegiatan sosial kemasyarakatan, yang memberikan salah satu makanan. Tambahan bagi anak-anak stunting, papar lurah Agus. Terima kasih telah menonton!